Sudara ada baiknya periksa kembali sistem kelistrikan di kediaman Anda. Di kawasan permukiman padat, Taman Sari, Jakarta Barat diduga akibat kosleting listrik sedikitnya 15 rumah ludes di lahap si jago merah. Obanan api dengan cepat membakar sedikitnya 15 rumah baik permanen maupun semi permanen di jalan keagungan Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat pada selasa malam. Embusan angin kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Petugas pemadam kebakaran dan warga berupaya melokalisir api agar perambatan tidak meluas. Menurut keterangan sementara, api berasal dari kosleting listrik salah satu rumah warga. Meski terkendala, api berhasil dijinakan 2 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Nah, ini kita lujukan 23 unit. Tidak perlu tinggalannya itu seberan agak susah. Agak sulit dan tingkapi agak jauh dari jalan-jalan kita semua. Kosleting sekali lagi menjadi momok penyebab kebakaran. Diduga karena permasalahan kristikan ini, sebuah rumah di Jalan Laut Seraya, sawah besar Jakarta Pusat di lahap api. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian, setelah petugas damkar mengerahkan belasan mobil pemadam. Tak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jayadi dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.